Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to the English lesson with M. Dewi So students, before we start our lesson today Let's try first Bismillahirrahmanirrahim Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan baik Oke, next Setelah masuk ke materinya, kalian tonton dulu ada short music video Dan tolong perhatikan lirik yang bergaris bawah Let's check this out Nah, ini nih tadi liriknya Kalian masih ingat gak kata yang ibu lingkarin itu yang ada if-ifnya? Yes, benar sekali Kalau ada yang menjawab conditional sentence Jadi ini adalah contoh kalimat conditional sentence yang diikuti Coba yang selanjutnya kalian baca You should go and love your soul Kamu sebaiknya pergi dan menyayangi dirimu sendiri Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh nasihat Jadi, kelas hari ini materi kita yang akan kita bahas adalah Conditional with comment or advice Kalimat pengandaian yang diikuti oleh Oke, jadi sebelumnya Diharapkan kalian nanti mampu mengidentifikasi dan membedakan Fungsi sosial, unsur text, dan unsur kebahasaan Dari kalimat pengandaian yang diikuti saran atau perintah Dan keterampilannya diharapkan kalian mampu membuat kalimat pengandaian itu sendiri Serta mampu membacakan talimat yang kalian buat Dan manfaatnya tentunya bisa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari Nah, ini ibu ingatkan sekali lagi tentang conditional sentence Pada waktu minggu kemarin kita sudah pernah bahas conditional sentence yang tipe pertama Nah, untuk kali ini Untuk kalimat pengandaian yang diikuti saran atau perintah Kita juga menggunakan conditional sentence tipe 1 Di mana yang harus kalian perhatikan adalah penggunaan if dan simple sentence Kalian masih ingat kan simple sentence Rumusnya, kalian bisa menggunakan kata kerja pertama Atau kata kerja diberi as Ya kan, itu ada contohnya If you go to school If she works hard If they do not study untuk negatifnya Bisa menambahkan do not atau does not Dan jika tidak ada kata kerjanya Kalian menambahkan to be Ini M atau R Moga kan masih ingat ya Kalau lupa kalian back lagi Nah, ini contohnya Langsung ke dialognya Coba kita baca My mom will buy me a bike If I get a NAE for next exam If you want to get a NAE You should study hard from now Yes, but I still don't understand The last material that Mr. John gave Hmm, I joined the study club last month And it works The members can discuss any material That we think is quite hard If you want to learn some materials You had better join the study club Really? That's cool Thank you Nah, jadi itu sudah ibu tandai Dalam contoh dialog ini Yang orange Yang orange itu Salah satu If close-nya Yang green Itu adalah contoh Kalau disini dia pakai shoot Berarti ini adalah contoh nasehat Jadi ini dialog conditional sentence Diikuti oleh nasehat Nasehatnya apa? Jika kamu ingin mendapatkan nilai A Kamu sebaiknya belajar lebih biat dari sekarang Yang kedua itu Jika kamu ingin belajar beberapa matahari Kamu sebaiknya bergabung dengan klub atau kelompok belajar Kalau dirumuskan Kita analisiskan Analisiskan kalimatnya menjadi seperti ini Untuk yang advice Yang saran If Simple present Normal Kemudian subject Dan ditambahkan ungkapan saran Seperti should Why don't Kenapa enggak Atau head better Sebaiknya Dan ditambahkan kata kerja pertama If you had a headache Jika kamu sakit kepala Maka kalimat nasehatnya bisa seperti ini You should drink some medicine Kamu subjectnya should Ini ungkapan advice-nya Drink kata kerja pertamanya Dan medicine adalah kata kerjaan Atau objeknya Mudah-mudahan paham ya Di-advise If-nya tetap dipakai Untuk if-close-nya Kemudian kalau Tambahan diunggitan Jadi dia enggak pakai will-will lagi Yang kayak minggu kemarin Kita pakai will Setelah if-close Yang akan Sedangkan ini Dia bentuknya pengadaian Tapi dalam bentuk barang Belum terjadi Tapi kemungkinan Kan bisa terjadi Itu kan kemarin konsepnya Bikin next Kalau kita bikin sendiri Kira-kira nih Bikinnya kayak gini Jika kamu sering terlambat Aksen Kamu sebaiknya Sudir lebih awal Maka kalimat pengajiannya Jadi If you are Over late In making present peace Kamu Berarti kan you Sebaiknya bisa pakai Should Bisa pakai White John Had better Kemudian kata kerja Pertamanya Sleep earlier Ini kata kerja Oke Oke Next Ini contoh kedua Yaitu Conditional sentence Yang diikuti Command Instruction Atau perintah Danny Where are you going? My friends and I Are going to shopping center If you go to the public place Use your mask Oke And if you see And in my favorite food Buy me some of it Oke Jadi Ini yang Orange Itu if close-nya Benarkan if Kemudian simple present Dan koma Use your mask Itulah Contoh kalimat perintahnya Gunakan maskermu Oleh yang kedua itu Jika kamu melihat Makanan kesukaanku Perintahnya Buy me some of it Belikan saya Beberapa Jadi Kalau dirumuskan Menjadi seperti ini Instruction If simple present Sama dengan Yang beda Hanya imperatif Inat Kalau imperatif Itu lebih gampang Dia cuma Menambahkan kata kerja Pertama Kemudian objek Jadi tidak perlu Subject Tidak perlu Kayak gitu contohnya If you are hungry Jika kamu lapar Eat this bread Makan roti ini Gak usah You eat this bread Gak usah pakai Subject Gak usah pakai You gak usah Pakai She, I dan sebagainya Langsung ke Kata kerja Pertamanya saja Ini Eat Kita gunakan Pertamanya Kayak contoh Sebenarnya tadi kan Langsung Use your mark Use Kata kerja Pertamanya Use Susah Susah lagi Subject Jadi lebih gampang Kalau instruction Langsung Ke Group 1 Oke Nah sekarang ini Kita diskusikan Di grup whatsapp Kalian tetap ya Oh belum Belum Ini masih contohnya nih Jika kamu ingin lulus Kerjakan tugasmu Yang ketiga Ini untuk yang Perintah tadi Kalau misalkan If you want to graduate From SSK Itu kan Kemudian kerjakan Nah ini langsung Kata perintah Ibu akan pakai do Do your remaining time Kerjakan tugasmu Yang berbeda Ini yang if nya If If you want Oke Nah ini yang ibu maksud tadi Kita membahas ini Di grup whatsapp ya Coba kalian tebak Untuk yang contoh Dialog E Ini menurut kalian Conditional Following Advice Or conditional Following Instruction Oke Next Yang bagian B Menurut kalian Ini conditional Following advice Ata instruction Yuk Siapa yang bisa nih Nanti Kalau misalkan Ada yang masih Ingin ditanyakan Atau yang masih Belum paham Bisa kalian Sampaikan Di grup whatsapp kita So Class That's all Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I I You 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 You